Saudara seorang warga negara asing asal Filipina terjatuh dari kapal ikan saat melintasi perairan seram bagian timur Jumat siang. Tim penyelamat Basaran Amon masih melakukan pencarian korban. Warga negara Filipina atas nama Stanley terjatuh ke laut saat kapalnya melintasi perairan seram bagian timur Jumat siang. Stanley disebut sebagai nahkoda dari kapal ikan itu. Kapal ikan tersebut hendak berlayar dari Australia menuju ke Filipina melewati perairan seram bagian timur. Informasi terjadinya kecelakaan kapal ini diterima tim Basarnas Ambon pada Sabtu malam oleh kapten kapal ikan bernama Crespo. Setelah menerima informasi tersebut, tim Basarnas Ambon bergerak cepat menuju seram bagian timur dengan mengerahkan semua alut rescue peralatan penyelamatan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Sar Ambon, Junaidi. Kapal tersebut ini dari Australia ke Filipina. Hanya pada saat pelayarannya berlintas dengan pulau seram, maka gotanya tenggelam di situ satu orang dan Mohdman Suansar. Kami dari Tim Sar pada malam ini langsung melakukan pergerakan di pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur dan langsung berkoordinasi dengan pihak setempat atau instansi tersebut setempat seperti Syabandar Gula dan Pos AL Gula. Dan mereka sudah melakukan searching di sana dan insya Allah untuk tim kami besok tiba pada pukul 14.00 tiba di perairan atau di Gula tersebut. Kami mempergunakan peralatan rescue track kemudian rescue D-Max beserta dua perang karet untuk kami melakukan searching di sana sambil mencari informasi di masyarakat sekitar Gula tersebut. Hingga saat ini timba sarnas gabungan masih tetap melakukan pencarian terhadap warga negara asal Filipina itu. Junaidi berharap dalam proses pencarian korban ditemukan selamat. Nevita Wenara Edwin Opir melaporkan.